Halo Aries, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ria di Sonnet 8.9.10 Kali ini saya akan membacakan Bagaimana kelanjutan cinta kamu dengan seseorang Orang yang ada di pesan saat ini Jadi video ini berlaku kapan saja Ketika kamu klik ini berarti kamu sedang mencari tahu Kelanjutan cinta kamu bersama seseorang Seseorang yang saat ini Oke Kalau kamu ingin personal reading Silahkan Kita akan melakukannya melalui chatting via WhatsApp Nanti saya tampilkan jantungkan nomor WhatsApp saya di kolom deskripsi Dan ini tuh energinya Ini tuh general reading atau pembacaan secara umum Jadi ada banyak energi Aries yang saya tarik disini Jadi ini bisa sebagiannya resonate di kamu Bisa saja sebagiannya resonate di Aries-Aries yang lain Jadi sesuaikan saja dengan apa yang sudah kamu alami Atau yang saat ini sudah kamu alami Atau yang akan kamu hadapi nanti Oke Jadi berdasarkan masa lalu Masa sekarang dan masa akan datang Oke Kita masukin pembacaannya Disini Ada 10 kartu ya Seperti biasa Bottom of the deck sebagai pelengkap ya Ini saya tampilkan hanya 10 kartu Sesuai dengan angka 10 Di logo saya Yaitu World of Horton ya Oke Disini yang pertama ada Three of Swords ya Kedua ada Restrange Ada Ten of Swords Ada Twin of Pentacles Ada The Moon Ada Justice Ada The Magician Ada Nine of Pentacles Ada Three of Pentacles Ada Page of Wands Dan bottom of the deck ada The Sun ya Jadi sembilan disini mungkin Mungkin kalian ini Kita bahas dulu ya Hubungan kalian ini Kalian ada hubungan dengan orang yang Melalui media sosial Atau dalam sebuah Kalian terhubung dalam sebuah urbanisasi ya Atau beberapa dari kalian Berasal Pasangan kalian ini berasal dari sahabat kalian sendiri Teman Mungkin alumni Atau ya Teman Sekerja gitu juga ya Ada yang mengadakan orang ketiga disini ya Beberapa dari kalian tuh Hubungan kalian tuh happy banget Ya Fun banget Disini Kalian bisa menjadi teman ya Kalian bisa happy-happy bersama Bisa dijadikan teman Seperti soulmate lah Kalian itu ya Disini ada yang Kita masuk ke strange ya Jadi Kalau ada orang ketiga di antara kalian Siapa yang mengadakannya Ya Dan siapa yang menghadapinya Harus Tetap bersabar Harus kuat ya Menghadapi semua itu Karena ya Harus berpikir dewasa lah ya Karena sini strange ya Mungkin Dia ini adalah tipe dewasa Pasangan yang dewasa Yang bisa menaklukkan hati kamu Memberikan kasih sayang Jadi kamu tuh ketergantungan sama dia Ya Atau bisa vice versa Dia lah Yang Bergantung sama kamu Karena Kasih sayang yang kamu memberikan itu Tulus kepada dia gitu ya Jadi walaupun ada orang ketiga Tetap aja Kasih sayang ini tuh Rasa sayang Rasa cinta Dan ketulusan ini tuh Hanya kamu yang bisa memberikan kepada dia gitu Atau Vice versa Kemudian disini Ada ten of Swords ya Beberapa dari kalian mungkin mengalami Apa ya Pengkhianatan Pernah Atau sedang mengalami pengkhianatan Ya Dan itu ya cukup sakit Menyakitkan Dan Ini menyebabkan Kalian sudah putus asa gitu Sudah gak bisa apa-apa lagi Seperti kalian ingin Bercerai atau berpisah ya Putus gitu Ya Karena memang Pengkhianatan ini tuh sudah Full banget ya Sudah Mungkin baru ulang-ulang kali Sampai Disini ada Sepuluh pedang yang menusuk Dari kepala ya Sampai ke Apa Pahanya ya Pantatnya nih Jadi Sudah berkali-kali kamu Mengalami Pengkhianatan Dan Kamu sudah cukup bertahan Ya Kali ini kamu sudah Tidak berdaya lagi Ya Sudah tidak berdaya lagi Untuk mempertahankan Kehianatan Ya Beberapa dari kalian mungkin Merasa kesetiaan ya Kalian mengalihkan pandangan Kalian atau pikiran kalian Untuk fokus secara finansial ya Ada pencapaian disini Yang membuat kalian itu Sedikit terhibur Namun Kalian masih diimbang dengan Berbagai pertanyaan Dalam Hal hubungan kalian ini Gitu ya Kemudian The Moon Ya Ada cinta rahasia disini Ya Ada cinta rahasia yang terjalin Antara Kamu atau dia Ya Hubungan yang Mungkin Apa ya Berpengaruh gitu Dengan cibiran orang gitu Jadi ini harus dirahasiakan ya Namun perasaan kalian itu Sama-sama tinggi gitu Dia perasaannya tinggi Kepada kamu Kamu pun Perasaan tinggi Kepada dia gitu Kemudian justice ya Mungkin beberapa dari kalian Ingin menyelesaikan Hubungan Ya Hubungan yang menyakitkan gitu Ya Jadi Keadilan berpihak Kepada kalian Dan kalian didukung oleh Diberi kemudahan Oleh alam sinista Untuk Menyelesaikan Hubungan toksik ini Ya Hubungan yang menyakitkan ini Mungkin beberapa dari kalian Kalau kalian ingin bercerai Ini Kelanjutannya itu Kalian akan Ya Terwujud Ya Akan resmi nantinya Bisa terwujud gitu Karena Itulah yang sebenarnya Sudah kalian inginkan Dan Mungkin belum bisa Ketemu waktu yang pas Ya Saya rasa Kelanjutannya akan kalian Dapatkan Apa ya Penyelesaian Atas Keinginan kalian ini Untuk berpisah Ya Terus Apapun yang Kalian harap Di saat ini Ya Mungkin Segala bentuk Ketidakadilan Atau Ketidaksesuaian Dalam hidup kamu Ya Dalam cinta kamu ini Kamu akan mendapatkan Yang lebih baik Kedepannya Yang tidak kamu dapatkan Dari pesan kamu Mungkin seseorang Akan datang Atau Kamu akan memasuki Masa Apatah Percintaan Yang Adil Gitu Yang Yang tadinya Kamu gak merasa Gak happy Insyaallah Kamu akan Mendapatkan Balasan yang baik Atas Kesebaran kamu Perjuangan kamu Ya Mungkin sebagian Akan menemukan jodohnya Mungkin sebagian juga Akan Mendapatkan Sesok yang Membahagiakan Yang pantas Untuk kamu Ya Karena ada justice Disini ya Kemudian ada The magician Ya Ya Kalian akan Bertemu dengan orang Yang lebih dewasa Dari kalian Ya Atau Seumuran Tapi dia Atau Lebih mudah Sedikit dari kalian Tapi Cukup dewasa orangnya Dia bisa Membuat kalian itu Bahagia Gitu Ya Dalam suasana Apapun ya Jadi saling Pengertian itu ada Disini ya Dia bisa Memberikan Apa yang kamu Mau Tentang Kebebasannya Menghargai kamu Ya Disini ada Nine of pentacles Ya Saya melihat disini Kamu mungkin Setelah kamu meninggalkan Seseorang yang Toxic di masa lalu Kamu disini Sedang memilih untuk Happy Ya Menhappikan diri kamu Gitu Jadi Kamu lebih fokus Lagi pada diri kamu Kamu mungkin Beberapa dari kalian Akan Ya Merupakan Penampilan kalian Ya Yang Yang dulu Kalian hanya Pasif aja Mengikuti Apa Permintaan pasangan Tapi saat ini Kalian itu Seperti menemukan Diri kalian sendiri Yang Ketika bertemu Dengan orang baru Ya Orang baru ini Ternyata Membebaskan kamu Berpakaian Sesuai dengan hati kamu Tidak menukang kamu Gitu ya Ya Dia percaya Sama kamu Kamu tahu ya Merawat diri Kamu tahu Cara Berpakaian yang baik Ya Dan Jadi dia membebaskan kamu Untuk melakukan hal yang Positif menurut kamu Gitu Yang menyenangkan Buat kamu itu Dia mendukung kamu aja Gitu Terus Di two of pentacles Ya Saat ini tuh ya Kamu tuh Sedang Berusaha untuk Menyimbangkan diri kamu Hati kamu Supaya kamu bisa Walaupun kalian Sebagian belum bisa Move on Atau belum bisa Masih trauma Kalian berusaha Keras untuk Menyimbangkan Hati kalian Pikiran kalian Untuk Tetap berpikir Positif Gitu Ya Dan Kalau kalian punya Hubungan dengan seseorang Nanti Saya lihat disini Ya Akan stabil Nantinya Hubungan kalian ini Karena Segala sesuatu tuh Bisa kalian Pertimbangkan bersama Ya Kalaupun ada masalah Ya Kalian tuh bisa Mempertimbangkannya Gitu Bersama Gitu Mikir-mikir dulu Gitu ya Berkecil secara bijak Dewasa Bijaksana Gitu ya Jadi Ada kesimbangan Antara kamu Dengan dia Ya Bercocokan Ada balancing Ada disini juga Namun beberapa Dari kalian Saya melihat Kalian masih ragu Gitu Karena Kenapa kamu ragu Karena kamu masih Penuh dengan pertanyaan Masih trauma Dengan masa lalu Sehingga kamu Masih belum percaya Penuh kepada seseorang Yang akan datang ini Ya Kalau kalian yang Sedang menjalani Hubungan rahasia Ya Mungkin kalian Sedang bertanya-tanya Kenapa Ini masih dirahasiakan Kalian berharap Agar hubungan ini Bisa Dilepas Dari Kerasian Gitu Supaya kalian tuh Lebih Yakin bahwa Hubungan ini Memang Layak dipertahankan Atau Kamu punya harapan Untuk hubungan ini Gitu ya Kemudian Yang tadinya Mungkin Kamu selalu Berada dalam Cinta segitiga ya Kita Kita sandingkan Antara kartu Three of cups Dengan justice Yang tadinya Kamu berhubungan Dengan orang Yang selalu Mengadakan orang ketiga Saya rasa disini Mungkin kamu yang akan Mengadakan orang ketiga baru Ya Tetapi Orang ketiga Yang datang ini Hanya untuk Membantu kamu Untuk Lebih optimis Dalam menjalan hidup Menerima kenyataan Dan bisa Menyelesaikan Problem kamu saat ini Jadi dia mendukung Kamu gitu Ya Dan Kalaupun Kamu Nanti bertemu Dengan seseorang Emangnya Di media sosial Atau apa Orang baru Di media sosial Atau Kamu berhubungan Dengan orang Yang Pernah Menjalin Bungan biasa Gitu Sama kamu Pertemanan Atau apa Gitu ya Pernah mengenal Kamu Sudah saling Kenal Gitu Saya rasa disini Dengan dia Ya Kamu akan Mendapatkan Keadilan Maksudnya Disini Yang kemarin Kehidupan kamu Selalu Diganggu oleh Problem-problem Pihak ketiga Ya Jadi Pihak ketiga Yang saya maksud Disini Banyak Bukan Cuma Berbentuk Fisik Atau Orang Gitu Tetapi Juga Masalah Masalah Kalian Masalah Yang menjadi Demicu Dalam Hubungan Kalian Yang menjadi Kejanggalan Keganjilan Dalam Hubungan Kalian Kali ini Sudah Akan Terbebas Terbebas Dari Semua Jadi Orang ketiga Sudah Tidak Ada Lagi Ya Kalaupun Ada Pihak ketiga Seperti Masalah Gitu Yang Sering Terjadi Languang Kalian Kali ini Kalian Akan Mendapatkan Kesesuaian Gitu Ya Jadi Apapun Masalah Yang menjadi Apa Ya Pihak Ketiga Ini Ya Bisa Kalian Selesaikan Secara Bijak Dan Tidak Terlalu Ribet Gitu Karena Kehabilan Sedang berpihak Kepada Anda Jadi Apapun Yang Gak Baik Di Masa Lalu Ya Ini Mencari Pemicu Dan Perpisahan Kalian Atau Yang Menyakiti Kalian Itu Kalian Sudah Lebih Ringan Karena Keadian Sudah Berpihak Kepada Kalian Atas Kebaikan Kebaikan Dan Kesabaran Kalian Di Masa Lalu Semua Sudah Di Pertimbangkan Oleh Alam Semesta Dan Akhirnya Ya Kamu Mendapatkan Apa Yang Pantas Kamu Dapatkan Kali Ini Untuk Terbebas Dari Masa Situasi Yang Penuh Dengan Konflik Pertentangan Kejanggalan Disini Kamu Mendapatkan Balancing Dalam Hidup Kamu Kemudian I Strange Dengan Demi Magician Sambil Disini Kalian Saling Memberi Kasih Sayang Saling Memahami Satu Sama Lain Saling Bersikap Dewasa Jadi Kamu Menyanyi Dia Dia Pun Demikian Dia Ahli Maksudnya Dia Dewasa Kamu Lembut Dan Kamu Bisa Melakukan Dia Dia Pun Bisa Memberikan Yang Terbaik Buat Kamu Ya Jadi Kalian Sama Saling Melengkapi Lah Gitu Ya Kemudian Ten Of Sword Dengan Nine Of Pentacles Jadi Kalian Akan Menyelesaikan Situasi Yang Buruk Kalian Menyakitkan Kalian Kalian Akan Terbebas Dari Itu Semua Jadi Kehadiran Orang Baru Ini Membantu Kamu Untuk Terbebas Dari Masa Yang Masa Masa Derita Kamu Melepaskan Kamu Dari Derita Kamu Dan Akhirnya Kamu Menjadi Bebas Menjadi Happy Bangkit Kembali Dan Ini Orang Ini Berbeda Dengan Masa Lalu Kamu Misalnya Kamu Mengerjain Sesuatu Dulu Kamu Tidak Didukung Pasangan Kamu Tetapi Saat Ini Pasangan Kamu Yang Baru Nantinya Dia Itu Akan Justru Mendukung Kamu Dan Membuat Kamu Itu Hidup Kamu Menjadi Lebih Berarti Jadi Kamu Lebih Bebas Bereksplorasi Atau Memberikan Manfaat Diri Kamu Kepada Orang Banyak Gitu Jadi Kamu Lebih Hidup Di Sini Lebih Mendapatkan Kehidupan Kamu Yang Seperti Yang Kamu Ininkan Karena Seseorang Yang Hadir Ini Bisa Memisahkan Kekecauan Pikiran Kamu Sehingga Kamu Sudah Mulai Sadar Bahwa Ternyata Diri Kamu Itu Masih Bisa Happy Masih Bisa Peduli Sebaiknya Lebih Peduli Kepada Kebahagiaan Kamu Daripada Harus Pusing Pusing Menghabiskan Waktu Kamu Saja Untuk Memikirkan Orang Yang Sudah Selama Ini Membuat Kamu Terkekang Terikat Terpaksa Semua Kamu Tergewas Dari Semua Dan Kamu Menjadi Diri Kamu Sendiri Kemudian Queen Of Pentacles Dengan Two Of Pentacles Serasa Kamu Perlu Persyukur Dengan Pencapaian Kamu Saat Ini Walaupun Sukses Amat Tapi Queen Of Pentacles Itu Berarti Sebuah Pencapaian Yang Kamu Raih Yang Selama Ini Kamu Nantikan Kamu Sudah Mendapatkan Tempatnya Jadi Tinggal Kamu Saja Yang Berusaha Untuk Mempertahankan Itu Gimana Kamu Harus Berusaha Untuk Menyimbangkan Memanelisir Pengeluaran Pengeluaran Yang Enggak Apa Yang Enggak Penting Banget Jadi Kalau Kamu Berhubungan Dengan Seseorang Nanti Dia Efek Atau Apa Sisi Dia Sisi Baik Dia Mendukung Karir Kamu Dan Pencapaian Dan Finansial Kamu Menguatkan Kamu Untuk Maksudnya Gini Ada Orang Yang Walaupun Rezeki Kita Bagus Walaupun Kita Kreatif Walaupun Kita Punya Potensi Untuk Menghasilkan Menjalankan Sebuah Bisnis Tetapi Kalau Kalian Sering Dipatahkan Oleh Pasangan Kalian Tidak Didukung Atau Dikecewakan Karena Mungkin Kiserakahan Kiserakahan Dia Kepada Kamu Sehingga Apapun Yang Kamu Usahakan Tetap Aja Jadi Sikap Dia Yang Egois Mau Memuasai Kamu Itu Membuat Kamu Jadi Merasa Diri Tidak Berarti Jadi Apapun Yang Kamu Usahakan Kamu Selalu Batah Semangat Karena Kerugian Aja Yang Kamu Alami Akibat Dari Keguisan Dia Tadi Tapi Kali Kali Ini Kali 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 Seseorang Yang Baru Atau Ya Ya Seseorang Yang Baru Seseorang Disini Orang Ini Akan Mendukung Kamu Untuk Lebih Kuat Lebih Fokus Lebih Didukung Gitu Untuk Jadi Energi Dia Membuat Kamu Tersupport Gitu Untuk Mendapatkan Untuk Mencapai Kesuksesan Finansial Kamu Jadi Dengan Dia Kamu Murah Rezeki Mudah Mendapatkan Rezeki Rezeki Kamu Itu Didukung Juga Jadi Kita Kalau Berpasangan Kadangkala Sisi Kita Baik Sisi Pasangan Kita Tidak Baik Ada Pula Kita Sama Sama Baik Tetap Setelah Satu Egois Itu Yang Membuat Kita Akhirnya Kestabilan Ekonomi Kehidupan Ekonomi Kita Pun Patah Patah Gitu Gak 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 Jadi Kalian Berusaha Sebagai Manapun Kalau Pasangan Kalian Sudah Terlihat Ciri Dia Tanda Tanda Dia Selalu Memberikan Kerugian Atau Dengan Dia Rezeki Kamu Keras Banget Atau Datang Cepat Tapi Ludesnya Kemana Gak Tahu Jelas Ludesnya Kemana Keluarnya Kemana Tiba Habis Rata Kanet Tetapi Kali Ini Kamu Tersupport Oleh Energi Pasangan Yang Baru Kalian Nantinya Jadi Kehidupan Kalian Cinta Kalian Dengan Finansial Kalian Itu Akan Terstabilkan Nantinya Karena Kamu Bertemu Dengan Orang Yang Se-energi Dengan Kamu Energi Kalian Positif Gitu Ya Sama-sama Positif Gitu Jadi Mendukung Satu Sisi Gitu Jadi Apapun Yang Kalian Melakukan Selalu Terarah Seimbang Selalu Saling Men-support Gitu Ya Oke Memang Kita Masuk Di Demun Dengan Of Wands Nah Hubungan Ini Kalian Masih Merahsiakannya Perasaan Kalian Yang Lebih Tinggi Dan Harapan Kalian Jadi Kalian Bermain Perasaan Bermain Harapan Dalam Hubungan Ini Lebih Banyak Kisip Lebih Banyak Bermain Harapan Dan Perasaan Dan Banyak Pertanyaan Dan Ini Membuat Kalian Merasa Sedikit Teraguan Teraguan Ini Masih Rahasia Jadi Masih Banyak Pertanyaan Yang Menumpuk Di Pikiran Kalian Dan Harapan Harapan Kalian Yang Sebenarnya Kalian Belum Yakin Sebenarnya Belum Percaya Sebenarnya Kalau Hubungan Ini Masih Bisa Kalian Jalankan Sampai Sesuai Dengan Harapan Kalian Namun Kalian Berjalan Saja Hubungan Ini Karena Memang Ada Rasa Disini Kemudian Kita Masih Apa Ya Ada Desain Jadi Apapun Yang Kalian Lakukan Apapun Yang Menjadi Kalian Lakukan Saja Dengan Happy Jika Kalian Pengen Move On Dari Masa Lalu Ini Silahkan Lakukan Kalian Akan Mendapatkan Kebebasan Disitu Kebebasan Dari Penderitaan Kamu Kemudian Kalau Kalian Pengen Membangun Sebuah Bisnis Dan Kalian Butuh Dukungan Dari Pasangan Kamu Saat Ini Saya Rasa Ya Kalian Akan Didukung Gitu Ya Terus Akan Ada Teromantisan Nikmati Saja Ya Nikmati Saja Hubungan Ini Ya Karena Keadilan Orang Ini Menghangatkan Kamu Ya Dia 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 Akan Membuat Kamu Merasa Happy Ya Seperti Kamu Mendapatkan Apa yang Selama Ini Kamu Inhinkan Gitu Nantinya Seperti Itu Ya Tetapi Disini Kamu Perlu Hati-hati Ya Karena Energi Matahari Disini Bisa Menghangatkan Tetapi Bisa Juga Membakar Kalau Terlalu Panas Jadi Tetapi Seimbang Sehappy Apapun Kamu Jangan Lupa Kamu Tetap Harus Waspada Ya Ada Kerumatisan Disini Namun Ya Itu Saya Melihat Dia Menemukan Kamu Itu Dia Merasa Dia Menemukan Orang Yang Gimana Ya Kalian Lihat Disini Ada Anak Kecil Ya Ada Kapan Kirain Merah Jadi Ini Tentang Kalau Yang Merah Ini Menembangkan Ke Apa Cormantisan Matahari Adalah Kehangatannya Bunga Matahari Dan Anak Kecil Yang Sumrina Ini Dia Adalah Orang Menggambarkan Kebahagiaannya Menunggang Budaya Jadi Disini Kamu Mendapatkan Kekuatan Dia Juga Bertemu Dengan Kamu Seperti Dia Mendapatkan Kekuatan Kehangatan Romantisan Kebahagiaan Mendapatkan Apa Yang Tidak Kalian Dapatkan Sebelumnya Namun Sehangat Apapun Seromantis Apapun Sehappy Apapun Kamu Ingat Hati Kalian Itu Tulus Jadi Kalian Hanya Perlu Berhati-hati Saja Jangan Sampai Ketulusan Kalian Itu Hanya Nanti Terlalu Tulus Juga Terlalu Jujur Juga Ya Kalian Kalian Dimanfaatkan Atau Nantinya Apa Yang Kalian Harapkan Sudah Sudah Apa Ya Sudah Menjadi Takdir Kamu Ternyata Ada Sedikit Masalah Yang Membuat Kamu Itu Kepenasan Atau Ya Apa Ya Bisa Memicu Satu Masalah Dalam Rumah Kalian Jadi Mendingan Kalian Lurus Aja Lurus Tapi Hati-hati Tetap Hati-hati Ya Jadi Nikmati Aja Apa Yang Belum Terlalu Nikmati Hadapi Dengan Hati-hati Kita Puas Pada Sebab Di dunia Ini Sekalipun Kita Sama-sama Cucuk Sama-sama Saling Memberikan Kebahagiaan Tapi Tak Saja Akan Ada Masalah Yang Menghampiri Kita Jadi Jaga Sikap Kalian Kalau Kalian Memang Tidak Ingin Dimanfaatkan Atau Dirugikan Lagi Dikecewakan Lagi Ya Kalian Harus Sama-sama Memberikan Yang Terbaik Menjaga Perasaan Masing-masing Menjaga Diri Kalian Supaya Tidak Dikecewakan Lagi Kalaupun Dikecewakan Nanti Tidak Sesakit Yang Kemarin Ya Jadi Mungkin Disini Kalian Seperti Kekanak-kanakannya Tapi Jangan Lupa Bahwa Se Happy Apapun Kamu Sesenang Apapun Sesumbering Apapun Kamu Jangan Terlalu Lepas Jangan Lepas Kontrol Karena Kamu Perlu Memakai Logika Logika Kita Itu Adalah Kekuatannya Sebuah Kekuatan Yang Kita Miliki Untuk Memblok Kita Dari Niat-niat Buruk Orang Atau Memblok Diri Kita Dari Segala Kinegatifan Dalam Mereka Segala Kemungkinan Buruk Yang Akan Dijari Dari Kita Jadi Kita Harus Bloket Seperti Tame Jadi Jangan Terlalu Full Happy Sehingga Kalian Lupa Daratan Dan Akhirnya Ketika Terjadi Sebuah Masalah Kalian Kehilangan Kendali Jadi Hidup Penuh Masalah Penuh Tentangan Penuh Cobaan Kita Selalu Diuji Dengan Hal Baru Jadi Maksimalkan Kekuatan Kamu Pertebal Lagi Blok Kamu Blok Blok Heart Bodok Heart Taming Hati Kamu Ya Jadi Seimbangkan Antara Perasaan Hati Dan Logika Kamu Jangan Terlalu Full Full Dalam Mencintai Gitu Ya Kamu Oke Kamu Tulus Oke Kamu Jujur Oke Kamu Men Support Ya Memberikan Kesih Sayang Penuhnya Ya Oke Kamu Menikmati Kebagian Itu Tapi Tetap Gunakan Logika Kamu Bila perlu Seperti yang Saya Sudah Pernah Bilang ya Jangan lupa Dan Mencintai Atau Menjalani Hidup Ini Gunakan Logika 80% Logika Daripada Perasaan Ya Jadi 20% Terserah Kamu Mau Pakai Hati Mau Pakai Perasaan Terserah Tapi Usahakan Logika Kamu Itu Harus Di Angka 80% Supaya Apa Supaya Kamu Mampu Mengontrol Diri Kamu Mengontrol Hati Kamu Mengontrol Pikiran Kamu Mengontrol Perasaan Kamu Mengontrol Tingkah Laku Kamu Mengontrol Sikap Kamu Sifat Kamu Dan Tindakan Tindakan Kamu Nanti Jadi Self Your Love Love Yourself Self Control Dan Self Block Miliki Block Yang Melindungi Diri Kalian Melindungi Hati Kalian Melindungi Perasaan Kalian Seperti Itu Aries Semoga Yang saya Bacakan Baik Baik Kita Aminkan Semoga Alam Semesta Tuhan Memerintahkan Mendengarkan Memerintahkan Kepada Alam Semesta Untuk Mendukung Kita Memberikan Kita Jalan Yang Kemudahan Mempersilahkan Kita Membuka Apa Ya Membuka Permadani Cinta Kita Sehingga Kita Bisa Berjalan Di Atas Dengan Bahagia Oke Jadi Semuanya Serahkan Kepada Yang Maha Kuasa Tetaplah Berharap Kepada Yang Maha Kuasa Doakan Pasrahkan Lupakan Jadi Berharap Bukan Berarti Kalian Nunggu Nunggu Kapan Ya Allah Kasih Saya Ini Enggak Jangan Itu Urusan Allah Yang Tenting Kita Sudah Meminta Kita Sudah Berusaha Berusaha Berdoa Pasrahkan Kita Berharap Tapi Kita Lupakan Dulu Apapun Yang Sudah Kita Ucapan Apapun Hal-hal Baik Yang Sudah Kita Menyentak Ketika Kita Sudah Lupa Allah Tidak Pernah Melupakan Itu Tapi Ketika Kita Menunggu Berharap Allah Segera Memberikannya Maka Kita Tidak Akan Mendapatkannya Karena Kita Seperti Ya Apa Menunggu Menguji Gitu Menguji Allah Gitu Kalau Kita Berharap Dan Kalau Terlalu Lama Kita Pasti Ada Kata Yang Seperti Ini Saya Sudah Berdoa Ya Saya Sudah Berusaha Tapi Sama Aja Ya Berdoa Ya Kamu Pasrakan Dan Kamu Lupakan Ya Kalau Kamu Lupakan Itu Berarti Kamu Sudah Yakin Bahwa Apa Yang Sudah Saya Minta Kepada Allah Sudah Menjadi Urusan Allah Apapun Yang Sudah Pasrakan Kepada Allah Itu Tanggungjawab Allah Bukan Tanggungjawab Itu Adalah Puasa Allah Gendak Dia Ya Apapun Yang Sudah Kita Lupakan Allah Tidak Melupakan Itu Ya Yang Maha Lupa Itu Hanya Manusia Allah Tidak Maha Melupakan Ya Sekecil Sebutir Atau Se Apa Ya Separtikel Apapun Yang Sudah Kamu Pikirkan Maupun Kamu Rencanakan Itu Semua Ada Di Allah Allah Menyimak Itu Semua Ya Jadi Kamu Lupakan Supaya Kamu Tidak Terlalu Berharap Kapan Ya Karena Itu Akan Membuat Kamu Kecewa Dalam Penantian Atau Terlalu Menunggu Nunggu Gitu Ya Tetapi Kalau Kamu Sudah Pasrakan Dan Lupakan Ya Dan Selalu Begitu Dalam Hidup Kamu Selalu Berusaha Selalu Apapun Itu Mau Pekerjaan Hal-hal Apapun Yang Kamu Inginkan Kamu Minta Kamu Berusaha Mendapatkan Dia Kamu Jadi Meminta Jangan Cuma Satu Kali Berharap Jangan Cuma Satu Kali Karena Hidup Kita Selalu Berganti Jadi Mungkin Di Minggu Ini Kamu Minta Yang Ini Minggu Depan Nanti Kamu Minta Yang Lain Lain Rumus Tiga Itu Aja Berusaha Berdoa Pasrakan Lupakan Empat Berusaha Berdoa Pasrakan Lupakan Empat Berarti Saya Salah Lupakan Lupakan Berarti Kamu Tahu Bahwa Apa Yang Sudah Kamu Lakukan Apa Yang Sudah Kamu Minta Apa Yang Sudah Kamu Pasrakan Dan Yang Sudah Kamu Ucapkan Kepada Ilahi Rabdi Itu Tetap Itulah Yang Aulah Berikan Kepertama Ya Tidak Secara Langsung Tetapi Perlahan Lahan Dia Jadi Kehidupan Kita Berubah Seiring Cara Kita Memanipulasi Hidup Ini Gitu Salah Memanipulasi Maksudnya Apa Cara Kita Menghadapi Hidup Ini Bermain Dalam Hidup Ini Ya Berkolaborasi Dalam Hidup Ini Gitu Ya Jadi Kita Enggak Selama Kita Enggak Pasif Ya Kita Tetap Melakukan Segala Cara Untuk Mencapai Tujuan Kita Tetap Bicara Cara Yang Baik Ya Tinggal Laku Yang Baik Maka Itulah Yang Akan Terjadi Kepada Kita Perlahan Dia Akan Menyukuti Apapun Hal Positif Yang Kita Lakukan Ya Tetap Hal Positif Yang Akan Menyukuti Kita Dari Belakang Bahkan Akan Menyukupi Kita Untuk Kebaikan Kita Menyukun Kita Untuk Kebaikan Jadi Dalam Hidup Itu Selalu Berpikir Positif Berbuat Baik Jangan Lupa Tingkatkan Iman Dan Takwa Kalian Karena Semakin Tinggi Iman Dan Takwa Kamu Kepada Tuhan Yang Maha Esa Maka Itulah Yang Membentuk Hidup Kamu Itulah Yang Akan Mengiring Hidup Kamu Ya Oke Sampai Disitu Duli Hary Semoga Ini Sedikit Membantu Semoga Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh